hai 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 tes tes Hai tes suara 123 cek-cekson Hai pon234 A, B, C, D A, I, U, E, O Bu Sarifah Nova hadir Semangat pagi Bu Sarifah Pak Munir Hadi Murtana Siap Pak Munir Komandan kita yang luar biasa Suara kenceng banget Mungkin karena sama-sama di Jogja Pak ya Jadi pencang suaranya Bu Sarifah Nova tanggerang selatan Tangga kita Bu saya di Cengkareng Dulu besar saya dulu di Cengkareng Angsel deket kali jelas deketlah Dengan Cengkareng ya Kita sapa-sapa dulu Insya Allah Pada hari ini Kita akan membahas Satu materi yang insya Allah Mudah-mudahan berguna bagi Kita semua Terutama memang sudah banyak Para konsultan NASA Technical Service Membahas tentang natural BPR ini Beferiana Basiana Tapi mungkin dari Sudut pandang yang berbeda Nanti saya akan membahas Kemarin ya Beberapa Bahkan kemarin ya Pak Adus Budi Setianal Salah satu dari konsultan kita Yang memang ekspert Terutama di pengendalian sama penyakit Bahkan video-video Yang kita buat ya Baik video tentang Natural Belio BPR Terus kemudian tentang Pestisida Organik Itu Menampilkan belio sebagai Narasumber Suara bilo juga Sudah Sangat asap Di Kelinga kita semua Insya Allah Pada hari ini Kita akan membahas Natural BPR Yang terkait dengan Pengendalian Hama penyakit Terutama yang menyerang Baik di bibitan Sawit Maupun di Lahan Perkebunan kelapa sawit Dan Ini menjadi Sebuah Apa Sebagai Jawaban Atas Persoalan-persoalan Yang terjadi Terutama di Pemibitan kelapa sawit Dan juga di Perkebunan kelapa sawit Jadi kalau Bapak Ibu Sekalian Bisa Searching ya Di beberapa Literatur Baik secara online Maupun literatur Yang bisa dibaca Di beberapa sumber Terbanyak membahas Tentang Bagaimana Serangan Hama ulat api Itu Menjadi momok Yang sangat menakutkan Bagi para praktisi Perkebunan kelapa sawit Nah Ketika kita bicara Tentang perkebunan kelapa sawit Tentu saja Kita Juga Tidak akan Bisa Melepaskan Yaitu Tidak membahas Mulai dari awal Sampai akhir Yaitu Mulai dari tahapan Perkebunan Sampai Sampai kemudian Tahapan Tanaman Yang sudah Bersolusi Artinya Ketika kita Membahas tentang Pengendalian Hama penyakit Terutama Serangan Ulat api Maka Kita Harus Mau tidak mau Membahas juga Tentang Tahapan Di perkebunan kelapa sawit Terutama Di pembibitan Kemudian Di tanaman Belum menghasilkan Sampai tanaman Yang menghasilkan Karena dampak Dari Dari serangan Amaulat api ini Sangat luar biasa Bagus kalian Nah kemudian Tadi malam Saya menyelesaikan Beberapa Bagian Untuk Memersiapkan Kelet ini Karena ada beberapa Yang harus saya Masukkan Sebagai materi Yang ini penting Untuk kita bahas Pada pertemuan kita Pada pagi hari ini Oke Sambil menyapa-nyapa Bu Asih Bu Nusubo hadir Bu Fitah Nganjuk hadir Kemudian Bu Dian Ismayanti Kalpim Samarinda hadir Cahaya Asih Pekan Baru Selamat pagi Bu Asih Sokis Nasa Palembang Selamat pagi Palembang hadir Dari Lamongan Pak Muhyid Mutado Kemudian Nasa Tenggerang Sokis hadir Bu Sepsi Rohana Semangat pagi Bu Sepsi Semoga sehat selalu Bersama Pak Dengan tim Mulai dari Ujung Sumatera Sampai Mungkin dari Sampai Papua Ya Mudah-mudahan Semua sehat Bu Ana Mariana Malang hadir Bu Lina Di Cikara Pak Munir Berserta Para Timnya Pasukannya Yang luar-sangat Luar biasa Dan serius Saya perlu Menyampaikan Apresiasi Kepada Pak Munir Salah satu Yang menginspirasi Saya Untuk Membuat Pergrup Facebook Organik Nasa Salah satunya Adalah Dari Pak Munir Yang luar biasa Terima kasih Pak Munir Yang sudah Memberikan Inspirasi Bagi kami Sehingga Saya mempunyai Satu Apa Keinginan Ya Ketika itu Pak Munir Meminta kami Untuk mengisi Di Facebook Grup beliau Lalu kemudian Saya pikir Kalau Kami para konsultan Hanya mengisi Di jaringannya Pak Munir Mungkin Akan Bisa Lebih banyak Bermanfaatnya Kalau kami Membuat Satu Facebook Grup Yang itu Bisa meliputi Semua Lintas jaringan Di seluruh Indonesia Bahkan di seluruh dunia Dan Alhamdulillah Atas Apa Inspirasi Yang saya dapatkan Kita membentuk Grup ini Ya Per Tanggal Kalau tidak salah Ya 13 Mei 2020 Ya Mulai dari Satu bulan Nambah jadi Seribu anggota Dua bulan Nambah menjadi Sepuluh ribu Alhamdulillah Ya Di bulan November ini Sampai dengan Tanggal 25 November Jumlah anggota kita Sudah mencapai Empat puluh ribu Member Tersebar Dari Sabang sampai Merauke Sampai kemudian Di beberapa Negara yang Menjadi Member kita Alhamdulillah Ini merupakan Mudah-mudahan Grup ini Bisa meningkatkan Kualitasnya Mulai dari Para Nara sumbernya Dan juga Materi-materi Yang akan kita Isi di Facebook ini Baik Tulis Jaruban Hadir Nia Damayanti Subang hadir Untuk suara Sudah oke Mudah-mudahan Suaranya sudah Jelas Bang Adi Lombok NTB hadir Bu Yuli Astuti Kemudian Bu Wahyu Tawang Mangu Tawang Mangu Mungkin Pada saat Sekarang Mungkin Lebih dingin Karena Hujan terus Jawa Jawa Terima Bu Tanti Iwanogiri Hadir Semangat Semangat Bagi Bu Tanti Bu Ainun Sangata Kalim Hadir Alhamdulillah Bapak Bapak Ibu Ibu Kalian Mudah-mudahan Semangat Antusias Bapak Ibu Kalian Juga Bisa Menular Ada hal-hal Yang disebut Menular Itu Negatif Tapi Kita Mudah-mudahan Menular Kita Semangat Kemudian Antusias Dan Juga Rezeki Yang Melimpah Barokah Mudah-mudahan Meliputi Bapak Ibu Kalian Dari Bogo Bu Miswati Bu Iwi Jambi Mudah-mudahan Semua Member Nasa Semua Member Yang tergabung Dalam Pertanian Organik Nasa Bisa Menyimak Materi Ini Dengan Baik Nanti Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Mungkin Itu Sebagai Awalan Menyapa Dari Bapak Ibu Kalian Sudah Jam 9 Lewat 5 Kita Mulai Acara Kita Pada Pagi Hari Ini Baik Sekalian Masih Banyak Yang Hadir Baik Kita Saya Akan Coba Masuk Ke Link Di OBS Baik Kemudian Masuk Ke Virtual Meeting Baik Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kerjasama Dari Antara Technical Service TS IT Dan SS Sehingga Acara Pada Pagi Hari Ini Bisa Berjalan Insyaallah Mudah-mudahan Sukses Ini Jadi Kalau Di NASA Itu Kita Mengenai Kau Millenial Kau Kolonial Entah Apa Lagi Rata-rata Mungkin Hanya Sebagian Kecil Personel Di TS Ini Masuk Kategori Sebagai Kaum Millenial Kami Rata-rata Kaum Kolonial Sehingga Perlu Mendapatkan Bantuan Para Rekan-rekan Sekalian Sehingga Ini Kerjasama Antara IT SS Alhamdulillah Bisa Menghasilkan Satu Suasana Suasana Dimana Ini Bisa Berjalan Baik Dan Ini Tampilan Virtual Background Ini Dibuat oleh Tim SS Kita Kalau Saya Seru Buat Seperti Ini Agak Kesulitan Alhamdulillah Kita Membuat Virtual Background Dengan Antik Bagus Bagaimana Bagaimana Cara Mengendalikan Serangan Hama Penyakit Yang Menyerang Terutama Hama Penyakit Yang Kita Kenal Dengan Ulat Api Yang Menyerang Perkebunan Kelapa Kawit Karena Memang Kalau Kita Ingin Melihat Lebih Luas Lagi Perkebunan Kelapa Sawit Ini Terutama Ketika Kita Bicara Tentang Pembibitan Kelapa Sawit Maka Ketika Pembibitan Kelapa Sawit Diklora Dengan Proposional Biasanya Jumlah Bibit Itu Bukan Hanya Puluhan Ribu Bahkan Saya Pernah Dulu Di Kalimantan Selatan Pernah Mengelola Kurang Lebih Ada Satu Juta Bibit Bayangkan Kalau Saja Satu Bibit Itu Dengan Hitungan Kita Harganya Empat Pertuluh Ribu Misalkan Yang Siap Tanam Empat Pertuluh Ribu Kalau Kita Mengelola Ada Satu Juta Bibit Tinggal Kalikan Aja Empat Puluh Ribu Rupiah Kali Satu Satu Juta Bibit Berapa Itu Ada Kurang lebih Empat Pertuluh Milyar Bayangkan Empat Pertuluh Milyar Yang Kita Kelola Bayangkan Kalau Saja Pembibitan Kelapa Sawit Itu Tidak Dikeluar Dengan Baik Mulai Dari Cara Pembukaan Yang Baik Sampai Pengendalian Hama Penyakit Maka Potensi Kerugian Itu Sangat Luar Biasa Jadi Potensi Kerugian Ketika Kita Tidak Meantisipasi Sejak Awal Itu Bisa Mencapai Milyaran Bahkan Puluhan Milyar Bisa Hilang Ketika Pembibitan Kelapa Sawit Tidak Dikeluar Dengan Baik Jadi Bayangkan Karena Serangan Hama Urat Api Ini Kerjanya Cepat Cepat Kali Ketika Tertena Itu Bisa Menyebabkan Bahkan Kematian Bagi Tanaman Kelapa Sawit Baik Di Pembibitan Maupun Di Tanaman Yang Menghasilkan Apalagi Tanaman Belum Menghasilkan Pada Hari Ini Saya Akan Membahas Tentang Pertama Saya Membagi Beberapa Bagian Pertama Pengantar Terkait Dengan Hama Ulat Api Itu Seperti Apa Terus Kemudian Pengantar Mengenai Natural BVS Sendiri Sampai Kemudian Apa Saja Yang Bisa Kita Bahas Yang Terkait Dengan Pengaruh Dan Dampak Negatif Yang Di Yang Diakibatkan Oleh Serangan Hama Ulat Api Ini Terhadap Baik Kumpir Dan Kelapa Sawit Maupun Tanaman Kelapa Sawit Yang Sudah Menghasilkan Dan Juga Saya Nanti Tampilkan Beberapa Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Terkait Dengan Beberapa Produk Produk Yang Ternyata Itu Memberikan Dampak Positif Terhadap Pengendalian Hama Penyakit Terutama Serangan Hama Ulat Api Baik Bapak Ibu Sekalian Sepertama Saya Ingin Memberikan Sebuah Gambaran Kepada Bapak Ibu Sekalian Apa Mengapa Kita Penting Melakukan Mengaplikasikan BPR BPR Bibitan Dan Bibitan Hal Kenapa Karena Ada Milyaran Rupiah Yang Bisa Kita Selamatkan Tadi Saya Desebutkan Tentang Nilai Bibit Bahkan Ada Milyaran Rupiah Yang Bisa Hilang Jika Terserang Ulat Api Bapak Ibu Sekalian Beberapa Tempat Itu Produksi TBS Bisa Turun Hingga 75% Akibat Serangan Hama Ulat Api Jadi Kenapa Ini Penting Kita Bahas Karena Kita Ingin Memberikan Sebuah Gambaran Kepada Para Praktisi Para Pekebun Papak Sawit Bahwa Kalau Ada Kebun Terutama Bibitan Papak Sawit Atau Tanaman Papak Sawit Yang Sudah Menghasilkan Dan Terserang Hama Ulat Api Maka Ada Potensi Kerugian Milyaran Rupiah Yang Bisa Diselamatkan Kalau Kita Sudah Melakukan Penjagaan Nah Baik Sebelum Kita Bahas Itu Saya Mau Mengajak Bapak Ibu Sekali Untuk Kita Jalan Jalan Dulu Melihat Seperti Apa Bibitan Kelapa Sawit Dulu Saya Pernah Buat Video Menggunakan Drone Tahun 2013 2014 Saya Buat Video Ini Sudah 6 Tahun Yang Lalu Ini Mudah Mudah Mudahan Bisa Tertampilkan Ini Adalah Pembibitan Kelapa Sawit Luasnya Ada 100 Hektare 100 Hektare Jadi Yang Paling Penting Yang Harus Kita Siapkan Adalah Ketersediaan Air Jadi Ini Saya Buat Danau Danau Untuk Mencukupi Kebutuhan Air Bagi Bibit Kelapa Sawit Yang Kita Usahakan Jadi Disitu Disana Ada Danau Buatan Terus Kemudian Disitu Kita Buat Emplacement Ada Bangunan Untuk Karyawan Untuk Para Manager Yang Ditempatkan Disana Jadi Ada Beberapa Petakan Yang Kita Bagi Di Dalamnya Berisi Beberapa Sereceh Bibit Yang Itu Kita Kita Pelihara Mulai 0 Bulan Sampai Layak Tanam Sampai 12 Sampai 15 Bulan Yang Paling Penting Disini Bagaimana Kita Bisa Mencukupi Kebutuhan Airnya Mencukupi Kebutuhan Mesterharanya Dan Juga Tentu Saja Pengendalian Hama Penyakit Nah Ini Kalau Ini Fotonya Ini Foto Areal Bibitan Yang Saya Ambil Perpetak Ini Kalau Bapak Ibu Sekalian Pernah Mengunjungi Areal Pembibitan Bapak Sawit Biasanya Satu Petak Ini Normalnya Ukurannya Satu Hektar Satu Hektar Itu Bisa Memuat Kurang Lebih 12500 Sampai 14000 Bibit Dengan Jarak 90 Centi Dan 90 Centi Antar Antar Polybag Jadi Kalau Kita Punya Satu Juta Bibit Yang Ingin Kita Kelola Maka Kita Paling Tidak Harus Bisa Menyediakan 100 Hektar Lahan Lahan Yang Kita Siapkan Yang Paling Penting Tadi Kalau Dibibitan Ketersediaan Airnya Kemudian Kebutuhan Untuk Haranya Pengendalian Hama Penyakitnya Benar-benar Kita Buat Dengan Cara Yang Sangat Detail Linci Kapan Kita Nyiram Kapan Kita Melakukan Pengumpukan Kapan Kita Melakukan Pengendalian Hama Penyakit Jadi Aset Yang Kita Kelola Disini Luar Biasa Besar Jadi Kalau Misalkan Unsur Haras Sudah Kita Siapkan Kemudian Air Juga Tidak Tersedia Tetapi Pengendalian Hama Penyakitnya Tidak Kita Antisipasi Dengan Baik Maka Sangat Boleh Jadi Potensi Kelugian Bisa Kita Cerita Kalau Kita Tidak Cermat Dalam Mengelola Di Area Bibitan Nah Ini Bagi Kalian Bisa Lihat Bibit Bibit Yang Sehat Ini Bibit Bibit Yang Sehat Itu Nanti Ada Yang Namanya Ini Usia Bibit Kurang Lebih 4 Bulan 4 Sampai 5 Bulan 4 Sampai 5 Bulan Yang Penting Adalah Arealnya Harus Bersih Dari Sampah Sehingga Potensi Tumbuhnya Amat Penyakit Tumbuhnya Gulma Tanaman Pengganggu Atau Dari Selangan Amat Penyakit Akibat Dari Jamur Dan Sebagainya Bisa Kita Minimalkan Kalau Lahan Bibitan Kita Bersih Jadi Kalau Lahan Bibitan Kita Bersih Maka Insyaallah Tingkat Serangan Juga Semakin Rendah Jadi Bagi Sekalian Nah Nanti Ini Sebagai Sebuah Pengantar Dulu Supaya Nanti Bagaimana Kemampuan Natural BPS Itu Bisa Menurunkan Terjadinya Tingkat Serangan Yang Disebabkan Oleh Ular Api Baik Lanjut Ya Nah Ini Bibit Kelapa Sawit Yang Usia Sudah 7 Belan Jadi Kita Kumpulkan Kalau Ada Bibit Yang Kuserang Kena Antrak Atau Kena Karat Daun Kita Tersendirikan Lalu Kemudian Kita Musnahkan Jangan Sampai Karena Kalau Sudah Kena Karat Daun Atau Antrak Antrak Nose Itu Bisa Cepat Menular Makanya Kalau Bibitan Itu Satu Yang Harus Kita Sediakan Yaitu Natural Gelio Terus Kemudian BPR Kalau Terangan Hama Ulat Itu BPR Kalau Oleh Karena Jamur Maka Kita Sudah Kendalikan Dengan Natural Gelio Ini Saya Beri Foto 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 Saya Tadi Sudah Nyampaikan Di Awal Kita Keliling Di Areal Pembidikan Kapasawit Keliling Supaya Nanti Bapak Ibu Sekalian Walaupun Berada Di Kamar Kamar Mungkin Tapi Bisa Merasakan Suasana Di Pembidikan Kapasawit Suaranya Double Ya Bu Suara Double Tapi Sekarang Sudah Tidak Lagi Baik Suara Sudah Oke Belum Ya Sudah Sudah Oke Bu Wati Bu Lusi Bu Kuwati Suara Sudah Oke Belum Ya Bu Wahyu Pak Wahyu Hidayat Sudah Oke Ya Oke Lanjut Ya Nah Ini Adalah Tanaman Kelapa Sawit Yang Di Areal Tanaman Bium Masyata Kita Tanam Di Tahun 2000 2002 Ini 2002 2002 Dan 2001 Kita Ambil Jadi Mulai Dari Pembidikan Sudah Kita Pendalikan Sudah Kita Pastikan Ya Seharanya Sudah Tentuk Kupi Pengendian Hama Sudah Tentuk Kupi Sudah Bisa Kita Kedalikan Harapannya Nanti Tanaman Kelapa Soit Yang Kita Tanami Tumbuh Dengan Baik Tanaman Yang Tumbuh Dengan Baik Jika Di Tanaman Itu Mulai Dari Buahnya Bunganya Kemudian Ada Tanaman Penutupnya Kacangannya Juga Bagus Oke ya Ini Contoh Tanaman Kelapa Soit Umur 3 Tahun Nah Ini Kalau Kita Lihat Dari Atas Kalau Dari Atas Itu Mulai Dari Atas Terlihat Tanaman Mulai Daunnya Hijau Tanaman Penutupnya Cover Cropnya Juga Menutup Dengan Bagus Sehingga Insyaallah Ada Harapan Nanti Ketika Sudah Menghasilkan Sudah Siap Dipanen Insyaallah Buahnya Itu Juga Bagus Bayangkan Kalau Lahan Yang demikian Cantik Ini Demikian Bagus Ini Dengan Begitu Banyak Harapan Kita Pada Lahan Ini Lalu Ada Serangan Hama Ulat Api Itu Luar Biasa Karena Apa Ulat Api Itu Menyerang Daun Kelapa Sawitnya Daunnya Bahkan Nanti Tinggal Seperti Lidi Jadi Kalau Bapak Ibu Sekalian Memahami Tentang Pelepah Lapas Sawit Kalau Misalkan Antar Pelepahnya Itu Antar Selayan Daunnya Itu Diserang Oleh Ulat Api Itu Tinggal Lidinya Saja Otomatis Fotosintesis Kemampuan Tanaman Untuk Melakukan Fotosintesis Karena Sudah Hilangnya Korofilnya Semakin Menurun Sehingga Akan Berdampak Kepada Produksi Buah Kelapa Sawit Jadi Bayangkan Makanya Kenapa Penting Kita Melakukan Pencegahan Karena Agar Tanaman Kelapa Sawit Mulai Dari Daunnya Pelepahnya Lain Daunnya Itu Bisa Terhindar Dari Serangan Hama Ulat Api Bahkan Kalau Sudah Ada Serangan Itu Bisa Kita Kendalikan Nah Ini Contoh Serangan Hama Ulat Api Tidak Itu Menyerang Di Bibitan Bayangkan Gambarnya Belum Ini Belum Berubah Ini Akibat Serangan Ulat Api Di Pebibitan Sudah Kita Sisikan Ya Sehingga Bayangkan Kalau sudah Seperti ini Bagus Kalian Ini Sudah Masuk Kategori Akhir Bayangkan Akhir Jadi Satu Polybag Itu Kalau Kita Jual Ketika Usainya Sudah 12 Bulat Itu Harganya Rp40.000 Rp35.000 Sampai Rp40.000 Bayangkan Kalau Ada Rp100.000 Saja Yang Peserang Semua Seperti ini Berapa Kelugian Yang Bisa Kita Cerita Ya Kan Biasa Jadi Momok Ulat Api Nanti Juga Ada Ulat Kantong Menjadi Hal Yang Sangat Menakutkan Bagi Para Pelaku Perkebunan Kelapa Sawit Oke Lanjut Ya Nah Ini Kalau Belum Pernah Melihat Ulat Api Saya Kasih Fotonya Ini Fotonya Ada Setor Setena Terus Ada Ini ada Beberapa Jenis Ulat Api Mungkin Bagi Bapak Sekalian Dan Kirinya Kalau Kita Kelapangan Kita Kelapangan Terus Kemudian Kita Lihat Banyak Seperti Butiran Butiran Kacang Kacang Ijo Di Bawah Terus Kemudian Kita Lihat Seperti Kemungkinan Itu Adalah Kotoran Dari Ulat Api Sangking Banyaknya Nah Kalau Ulat Api Menempel Di tangan Bapak Ibu Sekalian Itu Panas Dan Gatal Panas Dan Gatal Jadi Panas Dicubit Panas Itu Ulat Api Bayangkan Nah Ulat Api Ini Kemampuan Produksinya Sangat Luar Biasa Jadi Dalam Satu Pekan Satu Tanaman Kalau Sudah Ada Luat Apinya Bisa Tinggal Lidinya Semua Bayangkan Ini Gambar Luat Api Nanti Bisa Dilehat Ini Jenis Luat Api Yang Menyerang Di Bawah Itu Ada Tanaman Ini Ada Tanaman Akas Kasia Dan Tanaman Turnera Subulata Jadi Kalau Di Sumatera Namanya Tanaman Bunga Pukul 8 Kita Mengenalnya Sebagai Beneficial Plant Mengendalikan Ulat Api Dengan Kita Menanam Tanaman Apa Tanaman Pengendalinya Namanya Beneficial Plant Jadi Di Satu Sisi Kita Bisa Mengendalikan Ulat Api Dengan Cara Kita Gunakan BVR Atau Nanti Ada Orang Gunakan Fogging Di Asap Kemudian Atau Kita Menanam Beneficial Plant Beneficial Plant Itu Fungsinya Adalah Mengundang Mengundang Kumbang Yang Sebagai Musuh Alaminya Ulat Api Jadi Kalau Kita Nanam Tanaman Turnera Subulata Atau Kita Kena Bunga Pukul 8 Jadi Warnanya Ada yang Putih Ada yang Puning Itu Nanti Kumbang Kumbang Musuh Alaminya Ulat Api Akan Datang Kesana Ke Apa Ke Bunga Pukul 8 Lalu Kemudian Dia Akan Mencari Ulat Api Dia Akan Menghisap Ulat Api Sampai Ulat Api Itu Namanya Pengendalian Dengan Cara Menanam Tanaman Namanya Beneficial Plant Yang Sebelah Kanan Ini Namanya Kasia Sama Ini Ada Lagi Gambar Saya Memberikan Ini Oryctes Rhinoceros Oryctes Rhinoceros Ini Adalah Ini Namanya Kupanya Calon Kumbang Tantuk Ini Namanya Belum Tertampil Di layar Agak Ada jeda Saya Sebutkan Ini Oryctes Rhinoceros Oryctes Rhinoceros Itu Atau Lebih Dikenal Namanya Kumbang Tanduk Nah Kumbang Tanduk Ini Juga Termasuk Musuh Alam Musuh Yang Paling Menakutkan Bagi Para Praktisi Perkebunan Papak Jadi Ada Ada Empat Sebenarnya Sama Penyakit Yang Bisa Menyebabkan Kematian Bagi Tanaman Papak Atau Bahkan Bukan Sampai Kematian Mungkin Bisa Menyebabkan Turunan Turunnya Produksi Kalau Oryctes Rhinoceros Ini Itu Menyerang Titik Tumbuh Jadi Oryctes Rhinoceros Ini Dia Menyerang Titik Tumbuh Sehingga Nanti Titik Tumbuh Terserang Dan Nanti Tanaman Akan Mati Itu Namanya Kumbang Tanduk Ini Musuh Terbesar Nomor Satu Yang Menyebabkan Kematian Bagi Tanaman Nah Kemudian Yang Kedua Kita Mengenal Namanya Tadi Ulat Api Kalau Ulat Selaman Yang Sudah Menghasilkan Tidak Sampai Menyebabkan Kematian Tapi Menyebabkan Suruhnya Produksi Hingga 75% Ya Kemudian Oryctes Dinosaurus Ini Itu Tadi Menyerang Titik Tumbuh Atau Kita Menang Sebagai Kumbang Tanu Dan Yang Lainnya Adalah Jamur Ganoderma Yang Sudah Saya Bahas Minggu Yang Lalu Itu Sebagai Momok Yang Menakurkan Bagi Para Pemilik Nah Terakhir Tadi Ya Dan Ini Bisa Kita Mendalikan Dengan Beberapa Produk Produk Yang Kita Amin Ini Jadi Ulat Api Ada Namanya Darmatrima Jadi Jenis-jenis Ulat Api Itu Stadia Lapa Namanya Darnatrima Ini Bentuknya Seperti Telur Jadi Kalau Bapak Ibu Sekalian Ketemu Di Lahan Ada Buciran Buciran Kecil Itu Sesungguhnya Ravanya Ulat Api Kita Menyebutnya Darnatrima Kalau Berupa Kupa Kita Sudah Menyebutnya Svetotosea Asigna Ini Jenis Ulat Api Yang Menyerang Daun Selapa Sawit Baik Yang Di Tanaman Belum Menghasilkan Maupun Tanaman Sudah Menghasilkan Nah Ini Ini Apa Tahapan Tahapan Bagaimana Pengendalian Hama Penyakit Dengan Menggunakan Agensi Hayati Yaitu Natural BPR Itu Bisa Mulai Dari Awal Kita Isolat Buat Isolatnya Kita Inkubasi Kemudian Lalu Cara Menyerangnya Adalah Ketika Kita Menyemprotkan Natural BPR Mengenai Tubuh Dari Hama Baik Ulat Itu Nanti Akan Membentuk Sive Dan Akan Ketika Mereka Bertemul Satu Dengan Yang Lain Menular Mereka Juga Akan Terinfeksi Jadi Tahap Sebenarnya Kita Memberikan Infeksi Kepada Hama Nah Ketika Satu Hama Terserang Terserang Infeksi Dari Natural BPR Atau BPR Nabasiana Itu Akan Menular Satu Dengan Yang Lain Sampai Ke Tahap Kematian Nanti Kita Saya Akan Menjelaskan Tentang Berapa Kemampuan Infeksinya Natural BPR Sampai Kepada Kematian Bagi Hama Ulat Api Nah Ini Juga Beberapa Metode Dalam Pengendalian Ulat Api Dapat Menggunakan Dengan Cara Divogging Atau Disempot Ini Cara Kimia Kelemah Kelemahannya Apa Kalau Kita Menjempot Dengan Cara Divogging Atau Dengan Rancun Dengan Inseks Sida Itu Dampaknya Yaitu Akan Menyebabkan Kumbang Kumbang Yang Lain Atau Mikroorganisme Yang Lain Yang Sesungguhnya Dibutuhkan Oleh Tanaman Bapak Sawit Itu Akan Mati Contoh Kumbang LID Bios Kamer Mikus Itu Sangat Berperan Berfungsi Untuk Membantu Penyerbukan Dari Bunga Jantan Ke Bunga Betina Beberapa Penelitian Menyatakan Bahwa Penggunaan Fogging Penggunaan Inseks Sida Itu Bahkan Tidak Tepat Sasaran Yang Harusnya Hanya Ulat Api Saja Yang Dikendalikan Ternyata Yang Lain Menyebabkan Kematian Bahkan Kematian Itu Ternyata Berdampak Negatif Terhadap Produksi Kelapa Sawit Karena Hewan Hewan Yang Bermanfaat Juga Ikut Mati Jadi Ini Bisa Dilihat Ini Yang Cara Fogging Yang Dilakukan Di Beberapa Tempat Diasapkan Harapannya Nanti Ulat Apinya Bisa Mati Karena Fogging Itu Sebenarnya Campuran Dari Bahan Kimia Tambah Lagi Solan Dan Kemudian Disempotkan Bagian Atas Sampai Ke Daun Biasanya Nanti Pagi Harinya Sudah Sudah Terlihat Ulat Api Yang Mati Dan Karena Dia Tidak Bersifat Selektif Kalau Model Pengasapan Kumbang Kumbang Yang Bermanfaat Juga Ikut Mati Akibatnya Produksi Kelapa Sawit Akan Menurun Terhasil Bahkan Tadi Saya Sampakan Ketika Sudah Ada Serangan Ama Ulat Api Yang Begitu Hebat Menyebabkan Produksi Bisa Kehilangan Sampai 75% Bisa Dibayangkan 75% Itu Angka Yang Sangat Besar Kalau Ukurannya Zalah Hanya Ribuan Hektar Berarti Sudah Ratusan Juta Atau Milyaran Yang Dika Hilang Akibat Serangan Ulat Api Baik Berikut Kalian Bu Munawaro Nasa Pak Ramses Luar Biasa Maaf Pagi Pak Ramses Ini Slide Belum Ganti Kenapa Sudah Ganti Agak Lama Tidak Gak Apa Ya Ini Pengedahan Hama Ulat Api Yang Memang Kalau Ada Ini Kalau Ada Yang Tidak Bisa Mendengar Suaranya Bisa Di Comment Ya Baik Bagus Bagus Ada Ada Kelebihan Dan Kelemah Kelebihannya Hama Tidak Menjadi Resisten Atau Kalau Ada Sangat Lambat Pengandalian Dapat Berjalan Dengan Sendirinya Tidak Ada Efek Samping Seperti Pada Penggunaan Pestisida Kelebihan Penelan Hayati Kemudian Selektifitas Yang Tinggi Dan Tidak Menimbulkan Hama Baru Tidak Menimbulkan Hama Baru Kemudian Organisme Yang Digunakan Sudah Ada Di Alam Dan Dapat Menemukan Hama Dapat Berkembang Biak Dan Menimbulkan Tanpa Bapak 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 Suara Jelas Tolong Bapak Bapak Ditampilan Di HP Saya Yang Satu Ini Slidenya Belum Berubah Kalau Setempatnya Bapak 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 Dia Selain Sudah Berubah Belum Ya Kalau Slidenya Saya Ada Dua Alat Ada Ada Desbox Ada Menggunakan HP Di HP saya Slate nya belum berubah Masih gambarnya Orang sedang nyemprot Pestisida Di tanaman kapal sawit Tapi kalau di desktop Ini sudah berubah slate nya Kalau tempat bapak sekalian Bapak ibu sekalian sudah berubah belum ya Slate nya Tolong di komen ya Karena saya tidak bisa nontrol Apakah di slate bapak ibu sekalian Tampilannya pengendalian hama terpadu Atau gambar orang sedang nyemprot Tolong Ibu Anjas Nasa Tampilannya Tampilannya apakah sudah berubah belum Belum berubah ya Masih gambar orang nyemprot Sudah belum ya Gambarnya Pak Jokowi Hanto Pak Basmawati Janepontol Sudah ya Sudah berubah Oke Lanjut ya Kelemahan pengendalian hayati Pengendalian hayati Dia berjalan Lambat ya Hasilnya tidak bisa Diramal ya Terus kemudian Hasilnya didapat diramalkan Buka dan mahal pengendalian Memerlukan pengawas Para ahli Ini kelemahannya Pengendalian hayati Tetapi Ini bisa kita Antisipasi dengan Kita sudah menggunakan Natural BPR ya Kita Lihat videonya Oke Sudah pada tampilannya ya Mungkin di HP saya saja Yang belum berubah Jadi kelemahan pengendalian hayati Pengendaliannya memang berjalan lambat Kalau yang kimia cepat ya Tapi lambat dan cepat itu sebenarnya Relatif ya Nanti saya tunjukkan hasil penelitian Bahwa dengan gunakan natural BPR pun Hasilnya juga tidak terlalu lama Bisa lebih cepat Nah dari kebapak sekalian ini ada hasil penelitian Ada lima perlakuan Yang pertama perlakuan menggunakan Metarizium anisoli Perlakuan A Jadi Perlakuan A yaitu Metarizium anisoli Kemudian perlakuan B Dengan menggunakan Beferia basiana Beferia basiana Kemudian yang ke Perlakuan C Itu menggunakan Cordyceps militaris Kemudian perlakuan D Penggabungan antara Metarizium anisoli Dan Beferia basiana Plus Cordyceps militaris Jadi ada Ada tiga jenis ya Di perlakuan D Kemudian yang perlakuan E Semua Ada metarizium Ada Beferia basiana Ada Cordyceps militaris Dan Bacillus thuringiensis Jadi kita lihat Di bawah sekalian Ini hasil penelitian Yang dilakukan Para penelitian Terutama yang tergabung Dalam pusat penelitian Kelapa sawit IPPKS Sudah melakukan Puji coba Efektivitas Penggunaan Metarizium Penggunaan Beferia basiana Penggunaan Cordyceps militaris Penggunaan Metarizium Dan yang digabung Dengan Beferia basiana Dan Cordyceps militaris Dan perlakuan E Semua Metarizium anisoli Beferia basiana Cordyceps militaris Dan Bacillus thuringiensis Nah kita lihat hasilnya Pertama kita bahas dulu Beferia basiana Jadi ini perlu saya sampaikan Ternyata baru sekalian Saya pernah mengikuti Seminar Yang membahas tentang Efektivitas Beferia basiana Waktu itu saya belum bergabung Di PT. Naturan Nusantara Saya masih di Kubung Sawit Karena saya dulu di riset Ada kegiatan seminar Dan saya ikut Nah salah satu pembicara Salah satu narasumber Itu menyampaikan Hasil penelitian Yang sudah dilakukan Salah satunya adalah Menggunakan Beferia basiana Lalu Singkat cerita Saya baru tahu Ternyata Bahan yang digunakan Yaitu Beferia basiana Itu berasal dari Punyanya PT. Naturan Nusantara PT. Naturan Nusantara Biasa ya Jadi Beferia basiana Yang digunakan sebagai Bahan penelitian Itu asalnya dari Produk Naturan Nusantara Yaitu dari Naturan BF Saya pun baru tahu Setelah saya di Naturan Nusantara Saya baru tahu Nah Kemampuan Beferia basiana Itu Bisa Mengendalikan Membunuh Mengurangi Tingkat serangan Mulai dari Apit Slips Tungol Lalat Nyamuk Kumbang Ulat api Dan rayak Atau Sampai Dengan 319 SPS Target Dengan Melakukan Penetrasi Kutikula Nanti kita bahas Jadi Bahwa sekalian Beferia basiana Itu Punya Kemampuan Mengendalikan Mencegah Terus Kemudian Bahkan Sampai Tingkat Membunuh Organisme Yang memang Menyerang Tanaman Utama Kita Sampai 319 SPS Target Jadi Dia hanya Mentargetkan Spesies Yang memang Mengganggu Jadi Kalau Semacam Kayak Apa Kumbang Aleridis Kamarenikus Dia tidak Tidak Terkenal Tengaruh Oleh Beferia basiana Ya Nah ini Kita lihat Nah ini ada Tabel Bisa kita baca Bareng-bareng Ya Perkembangan Mortalitas Mortalitas Itu kematian Ya Perkembangan Mortalitas Larva Ulat api Dan Natrima Karena Produk Konsorsium Etoentomopatogen Yang Jadi ada Sebuah Konsorsium Ada konsorsium Yang Pengendalian Hama penyakit Yang kita Kena Namanya Konsorsium Etoentomopatogen Yang mengandalkan penelitian Jadi pelakuannya tadi Pelakuan A Pelakuan B C D Dan E Jadi Untuk Pelakuan Apa B B D Dan E Semua Mengandung BPR Jadi bisa dilihat Ya Jadi kita Fokusnya Di pelakuan B Pelakuan B Khususnya Dan pelakuan D Dan E Karena B D Dan E Pelakuan B D Dan E Itu Menggunakan BVR BV Ria Basiana Sebagai Bahan Untuk Pengendalian Lapa Ulat api Kita lihat Di hari ketiga Mortalitas Kematian Itu Terjadi 100% Yang Menggunakan BVR Ya kita lihat B Itu Perlakuan Menggunakan BVR Kalau A Dia hanya Menggunakan Tadi Meterezium Anisoli Ya jadi Hari ketiga Yang menggunakan Meterezium Anisoli Kematiannya Baru 100% Pada hari Kedua Satu Ya kita lihat Ada hari ketiga Hari ketujuh Hari kesepuluh Hari keempat belas Hari ketujuh belas Hari ketujuh belas Sedangkan Yang Menggunakan Bahan BVR Ya Basiana Itu pada hari ketiga Kematiannya Atau Mortalitasnya Sudah 100% Ya perlakuan B Perlakuan D Perlakuan E Karena di perlakuan B Itu 100% Gunakan BVR Perlakuan D Itu gabungan Antara BVR Dengan Meterezium Nah perlakuan E Ada Meterezium BVR Dan Beberapa Bahan yang lain Jadinya Selama itu ada Beberia Basiana Itu pada hari ketiga Mortalitas kematiannya Sudah 100% Luar biasa Ya Luar biasa Ini hasil Penelitian Dari Konsorsium Entomopatogen Jadi Kalau kontrol Ya karena Tidak diapapakan Tidak ada yang mati Ini ada kontrolnya Ada pelakuan A Pelakuan B Pelakuan C Pelakuan D Pelakuan E Dan kontrol Kontrol itu berarti Tidak dilakukan Pencegahan Tidak dilakukan Pengendalian Artinya Kalau tidak Pengendalian Tidak ada yang mati Jadi Sekalian Inilah Kemampuan Natural Bahan BVR Tadi Beberia Basiana Itu Bisa Menyebabkan Kematian Bagi Ulat Larva Ulat Api Darna Cerima Pada hari Ketiga Sudah 100% Ya Oke kita lanjut Baik Sekalian Kita Setel dulu ya Tentang BVR Kita Insya Allah Bagi Selinga Selinga Kita Selinga Dia BVR BPR adalah jamur entomopatokini yaitu jamur yang digunakan untuk mengendalikan anak diantaranya werng, walang sangit, tutup-utuan, dan penggerak batang BPR berbagai aktif BPR yang mengandung 10 pangkat 10 sekolah terjang dalam kondisi R. BPR ini adalah magul-gul dan sangat meka terhadap sinar matahari Ini adalah sama warung topat yang menyerang pada nama pati Dengan nama penyak nilapa kata luken Hama ini sangat berbayang dan sangat kucah dikendalikan dengan pensis jatinia Karena sedang kebal yang sedang mencapai biotipopat Hama sasaran BPR yang lain adalah hama walang sangit atau Lektopolita akuta Hama ini merusak tanaman pati pada saat pembentukan mali Dengan karena mengisap daeran mali yang masih muda Kemudian ini adalah kutu daun atau abis yang sering hidup berkelompok pada tanaman pati Kutu ini menyerang tanaman pati dengan pengisap daeran daun Sehingga daun menjadi berkelompok dan simbol warna kuning Kutu ini sebagai perantara singret pada tanaman pati Atau penyakit keriting pada tanaman pati dibebut dengan penyakit buli Hama sasaran BPR yang lain adalah kutu putih dan kutusnya bisa berkelompok Ia akan mengisap daeran daun sehingga akan mengganggu proses kutu daun Kutu ini juga sebagai perantara menurunkan penyakit sebuah belajar Cuman akan menyerang dari BPR sehingga ia mampu mengendalikan hama-hama tersebut Setelah BPR disemprotkan mengenai hama Ia akan menyerang sebuah hama melalui kulit diantara ruang-ruang tersebut Mekanisme serangan mulai dari pertumbuhan spora pada kulit Dan selanjutnya benang-benang jambut akan mengeluarkan S-Citinase, Lipase atau Proteinase yang mampu mengurekan komponen kulit hama Dalam waktu kurang lebih 3 hari, benang-benang jambut Itu berkembang dalam tubuh yang selanjutnya memasuki pembuluh darah Atau yang disebut dengan gemukul Selain itu, dia juga mengeluarkan rata yang disebut bufiritin, leuvenolit, bateonolit, eiseurolit, dan asap ukralat Yang akan menyebabkan kerusakan cara mekanisme Seperti saluran perkenaan, isi, hosok, sarap, dan saluran-saluran pernafakan Akibatnya hama akan masih akan muncul badan buah berwarna putih Yang bila terbawa angin atau kontak langsung dengan hama yang lain yang sehat Hama tersebut akan terinspeksi Kemudian selanjutnya, hifel atau benar-benar jambut ini akan berkembang terus menurut di alam Itulah cara kerja dari natural jambut Satu sendok makan BCR dalam air kecukupan Kemudian kita masukkan ke dalam ember Kemudian diaduk sampai rata Setelah itu dimasukkan ke dalam ember Kumpulan ember sampai kecilan kita Kemudian kita basahkan air sampai kecilan kita Ini penuh penyemprotan BCR ini sebaiknya dilakukan sore hari Dan mengenai bagian matang dan telepon cara malata Kenapa sore hari karena buku air Ini adalah mampu hidup kerja sangat esen dengan sinar mata hari Baik bapak sekalian Itu video singkat tentang kemampuan BPR Biveria Basiana Kemudian juga bagaimana cara penggunaannya Cara aplikasinya Yang perlu diingat bahwa Karena BPR itu adalah Dia makhluk hidup Maka penggunaannya sebaiknya Aplikasinya di sore hari Karena dia sangat lentan Kalau terkena sinar mata hari terik Nah ini Tadi ya Ini gambar-gambar ini sebenarnya sudah diterangkan tadi ya Tahapan-tahapan Bagaimana kita bisa menghasilkan Natural BPR Ya kita lakukan Isolat ya Jadi isolat itu maksudnya Hanya Biveria Basiana Yang kemudian tumbuh dan berkembang Di Di cawan petri yang kita Hasilkan ini Nah ini Tahapannya ya Mulai dari tadi di cawan petri Kemudian masuk ke tabung Sampai kemudian Pembiakan Kita Perbanyak ya BPRnya Sampai kemudian Masuk ke media inkubasi Lalu Jadilah BPR yang siap pakai Baik Lanjut ya Nah ini cara kerja tadi sudah Disebutkan ya Mulai dari hari kedua Hari ketiga Kalau hari ketujuh Itu biasanya Sudah mati ya Hewannya Amanya Ada Seperti Hipe Sampai kemudian Kalau Hipe ini terkena Binatang lainnya Amal lainnya Dia menular Nah itu kemudian Kita juga Dapat Sertifikat ya Dari Komite Pesticida Bahwa BPR Yang kita miliki Itu aman Aman Ya Kemudian Dan yang paling penting Kita punya Sporanya Ya Itu Sampai Sepuluh pangkat sepuluh Ya Baik Bapak Ibu sekalian Demikian ya Yang bisa Kami sampaikan ya Baik Lanjutnya mungkin Kita lakukan Tanya jawab Silahkan Bagi Bapak Ibu sekalian Yang ingin Bertanya Kemudian Menyampaikan beberapa hal Terkait dengan Bagaimana BPR Ini bisa Efektif Mengendalikan Hama penyakit Terutama Kulat api Itu bisa kita lanjutkan Baik ini Ada Assalamualaikum Pak Eko Bolehkah BPR disempatkan Campur POC dan hormonik Untuk bawang merah Bisa Bu Ya jadi Yang tidak boleh Kalau BPR itu Dicampurkan dengan Pestisida organik Maupun Pestisida kimia Baik BPR Baik natural glio Baik Korin Ya Produk-produk milik kita Yang merupakan Produk agensi Hayati Itu boleh dicampur Dengan pupuk kita Baik POC Baik hormonik Baik FPL Baik PWR Silahkan Boleh Ya Karena Ya Pupuk kita Tidak berbahaya Bagi Malu hidup Ya Febinur Yang sudah teremisi Apa bisa diambil Dan digunakan Contoh seperti Walang sangit Yang sudah ada benang putihnya Ya bisa Pak Febri ya Karena dia bisa menular Yang lain Ya Jadi BPR itu Ketika ada satu hewan Yang terkena Dan kemudian Dia ketemu dengan teman-temannya Saling berjabat tangan Misalkan Nah Dia langsung menular Langsung tumbuh lagi Ke Empat temannya Ya BPR untuk aplikasi Tanaman Bawangara Gimana Pak Ya Tinggal disemprotkan saja Di Di daunnya Ya Jadi Sasarannya adalah hewan Sasarannya adalah hama Ya Kalau misalkan Disitu ada ulat Ya Ada tadi Warang Warang sangit Api Kutu-kutuan Itu efektif Bisa Dikendalikan Dengan Natura Jadi cara penggunaannya Sudah disampaikan Di Video singkat tadi Bapak-Ibu sekalian ya Bu rohati nasa Ini Bu rohati Apakah Apakah Bisa BPR untuk menanggol Bule pada tanaman jago Oke Tanaman Bule Pada jago Itu Kita kombinasikan Bu ya Eh Pak Baik Apa Kita kombinasikan Baik dengan gunakan BPR Dan Natural Ya Yang dikombinasikan Nah Ya Kursi Tiani Herbalis nasa Baik BPR digunakan dari sejak awal Atau pas serangan Ya Sebaiknya memang Ehm Penggunaannya Bisa pada saat pencegahan Maupun pengendalian Ya Akan efektif Kalau kita lakukan sebelumnya Ya Boleh dilakukan Pas ada serangan Maupun Tidak ada serangan Jadi kalau ada serangan Nanti Dia langsung Langsung menyerang Target Jadi Kan tadi ada 319 Target Hewan yang mengganggu tanaman Yang bisa dikendalikan oleh BPR Apakah BPR bisa Buat pembasmi keong Ya Keong Ehm Untuk BPR Ya BPR yang ada masyana Itu Kalau keong Biasanya kita pakai pesticidanya Ya Pectona Atau Pentana Ya Kalau BPR Tahu saya dia Untuk Terutama yang sejenis ulat ya Ulat ya Ulat ya Kemudian Bu Rosi Datun kendari Sudah ya Untuk efektifnya Berapa kali penyempotannya Sebenarnya BPR itu Ehm Kalau serangannya Adalah Sangat berat ya Kita sekali sempot Nanti pekan berikutnya Kita sempot lagi Ya Kalau misalkan Hamanya terlalu berat ya Tapi kalau misalkan Kita sempot sekali Insya Allah dia berkembang Dia akan menunjukkan HIPO tadi Nah HIPO itu berkembang Dan HIPO nya Ehm Bisa menularkan ke teman-temannya yang sehat Ya Nah BPR apa bisa dicampur dengan fungisida kimia Tidak bisa Bu ya Eh Pak Pak Adi Sri Mulyono BPR bisa dicampur dengan fungisida kimia Tidak bisa ya Karena BPR itu kan mikroorganisme Fungisida kimia Nanti mati Ya Nanti bisa mati Ehm Apa Punya Bahkan Kemampuan BPR nya bisa jadi Ehm Hilang Karena Caranya ya Baik dengan Ehm Sebaiknya BPR hanya diberikan Tersendiri ya Jangan dicampur pesisida Jangan dicampur Fungisida Karena dia akan bisa membunuh Ehm Ehm Apa Agensi Hayati tadi Pak penyembalan BPR bisa buat pencegahan Atau nunggu tanda-tanda adanya hama Ya Kalau saya lebih baik Di awal-awal sudah kita kendalikan Ya dengan gunakan BPR ya Karena yang namanya Ehm Tanaman Selangan hama itu Dia selangannya cepat ya Terus kemudian pengendaliannya juga Dengan sesegara mungkin Tapi kalau di awal kita sudah Lakukan pencegahan Insya Allah Lebih mudah pengendaliannya Ya Jangan sampai Sudah berat Ehm Serangannya baru kita aplikasikan Sebaiknya Kalau saya Pada saat Tanaman Ehm Masih sehat-sehatnya Ya Kita saja kita berikan BPN Natura Gelio Sebagai pencegahan Mudah-mudahan Serangan hama penyakit Tidak Terserang di tanaman kita Tapi kalau pun Terserang tadi kita sampaikan Efektivitasnya luar biasa ya Berdasarkan penyakit tadi Tiga hari Itu mortalitas kematiannya 100% Yang terserang Oleh hama ulat api tadi Untuk coklat yang buahnya hitam bisa nggak Pak Dan cara pakenya gimana Ya Kalau Kalau yang disebabkan tadi Oleh Kutu-kutuan Insya Allah bisa Yang pakenya tadi Bapak sekalian ya Di ala semprot Kasih Satu sendok Satu sendok Satu sendok atau dua sendok Dilarutkan Nanti semprotkan ke bagian yang Yang Sasarannya Sasarannya Kalau Hewannya berada di Di sekitaran batang coklatnya Atau buah coklatnya Semprot Tidak apa Pak Hadi Mukhtar Penggunaan kotak BPR Hektarnya Oke Kalau BPR Sama Seperti natural gelio Kita punya Komposisi Satu hektar itu Tidak minimal Sepuluh kotak Atau satu kilo Satu kilo Karena satu kotak BPR itu Seratus gram Jadi kalau satu hektar Kita butuh Sepuluh kotak Oke Yang lain Pak Bu Sri Tawiji Pak BPR bisa Buat Bisa buat Tanaman bunga hias Dicampur dengan Oke Bisa bu Bisa digunakan Untuk tanaman hias Karena biasanya Ulat-ulat itu Nyerang tanaman Di daun-daunnya Di daunnya Itu sama Baik Yang lainnya Kalau untuk jeruk Nipis Bisa enggak Pak Untuk membasmi Pianggang Soalnya Buahnya sering lontok Bisa Jadi ada Sebenarnya kalau mau saya Tapirkan itu ada 319 target Coba baru sekali bisa Bisa Sesting ya Apa Target-target Yang bisa dikendalikan oleh Agensi Yahya Biveria 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 Nanti muncul itu Apa Target-target Yang bisa dikendalikan oleh Biveria 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 Pak Babang Ya tadi ya Bisa Terus Bu Arum Pak mau tanya Kalau tanaman cabai sudah Parah Kena penyakit pate Apakah bisa dikendalikan oleh Biveria Apakah belum terlambat Kalau terlambat pasti sudah terlambat Tapi Daripada Hancur semua Ya Tidak apa-apa kita Gunakan Biveria Ya Misalkan Dari Ada 10 Guludan Ya 10 Guludan yang kita tanam Keterang 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 hebat Yang kita kendalikan Ya Paling tidak ada di satu tisah Minimal 5-6 Guludan Kalau sudah terlambat Sangat parah Tapi kalau Ehm Kita gunakan Gunakan Apa BPR Dengan dosis yang tepat ya Jadi Kita singkatkan dosisnya Mudah-mudahan bisa diselamatkan Jadi Lebih baik Kita Kita lakukan Dibandingkan kita diamkan Ya Untuk penyempatan BPR Bisa untuk menjaga warang sangit Bisa Ya Atau menunggu hama ada Ya Silakan Kalau Ehm Kalau prinsip kita Lebih baik Mencegah kebakaran Dibandingkan sudah ada kebakaran Dengan cara apa Mematikan listrik Dengan Kalau lagi pergi Mengasihkan kompor Sama prinsipnya Pengendalian sama penyakit Pengendalian sama penyakit Pengendalian sama penyakit itu Lebih baik kita sudah Buatkan vaksinnya Sudah buatkan pengendaliannya Sehingga ketika hama datang Sudah langsung ditangkap oleh Sudah terjerat Oleh Jeratan yang sudah kita pasang Hama tikus Kalau hama tikus Kita belum Tapi beberapa Pernah katanya Tapi Ini Saya Tidak tahu Keefektifitasannya Pernah menggunakan Pertona dan pentana Tidak Walaupun sebenarnya Pertona sama pentana ini Sebenarnya Untuk pengendalian Ulat Tapi kalau untuk tikus Katanya Baunya Yang pentana itu menyengat Itu bisa Menyempatkan Tikus itu Tergi Tapi saya belum Belum tahu pasti Ini baru hanya Keselita cinta saja Di lapangan BPR bisa untuk tanaman sayuran Tidak bisa Bu Ritna BPR bisa untuk tanaman sayuran Bisa Karena BPR kita Anak organik Agensi ayati Itu tidak Tidak Berbahaya Bagi Apa Gaun-gaunan Ya Yang kita Konsumsi Oke Pak kalau untuk cabai yang seperti gosong Bagusnya pakai BPR Itu sebenarnya gabungan BPR dengan Natura Delio Bu Halia Sabha Ya Natura Delio dan BPR Pak kalau prognasa Dicampur dengan pesticida Kimia Boleh Tidak boleh Bu ya Kecuali Pupuk Monggol silahkan Kalau pupuk Gak ada persoalan Tapi kalau agensi ayati Baik Natura Delio Baik BPR Baik Horin Maka penggunaannya Sebaiknya Dan memang Seharusnya Tidak Dicampur dengan pesticida Baik kimia Maupun Untuk jamur upas Pada tanaman kopi Ampun gak Pak? Gunakan Natura Delio Bapak Pak Rahmat Saifuddin Insya Allah Bisa dicoba Insya Allah ampuh Bahasanya ampuh ya Oke Bagi yang bertanya Terkait dengan BPRD Tanaman Padi Silahkan Nanti WA saya saja ya WA 0811 279 205 Bagi yang memang Apa Membutuhkan Slate Tentang Padi Silahkan Sama disitu ada Penggunaan Beberapa produk Produk Kita Baik yang pupuknya Baik Pengendalian Penyakitnya Ada Langsung saja Di WA 0811 Silahkan Saya tulis ya 0811 Bagi yang belum punya ya Kalau yang punya Silahkan langsung saja Termasuk Yang ada WA WA yang belum Saya jawab Misalkan Gak usah bosan Bu ya Bapak Ibu Mudah-mudahan Mungkin karena Scrollnya Terlalu jauh Kadang kalau gak saya Langsung jawab Nanti Tertutup dari WA yang lainnya Setiani Herbalis Nasapa Eko Apakah BPN bisa dicampur dengan Korin Agensi Hayati lainnya Boleh Kalau dengan agensi Hayati lainnya Boleh Ya Tapi bukan Pestisida Projanis ya Pak Didik Suwarto Oke Kemudian Nunggu yang belum Dijawab Dijawab Oke lanjut BPA bisa buat tanaman cabai yang kena patik Ya Jadi pengendalian Untuk tanaman cabai Ya Itu Bisa dikendalikan Dengan Apa Terutama Menggunakan Agensi Hayati kita Lengkap Baik pakai BPR Baik Jadi perlu saya jelaskan BPR itu Untuk pengendalian Disebabkan oleh Organisme Hama penyakit Hama penyakit Berupa Organisme Baik dari Kutu-kutuan Ulat Kemudian jenis Trip Sumo dan sebagainya Tapi yang kalau yang disebabkan oleh Jamur Ya Itu Bisa dikendalikan dengan menggunakan Natura Gio Yang disebabkan oleh bakteri Baru kita gunakan Kori Jadi itu Apa Ibaratnya berperang Senjatanya beda-beda Ya Baik Untuk hama putih di daun cabai Bisa Bu Asri Indah Tadi kan sudah ada di penjelasan di video Nanti bisa di Setel ulang ya Videonya Baik Kalau untuk tanaman padi Sempatkan berapa kali Bunggok Bu Nurul yakin Ya silahkan nanti Di WA saja Biar lengkap penjelasannya ya Eee Penjelasan Apa Kayak dengan Khusus dengan padi Biar lengkap ya Mulai dari Penyakitnya Pukungnya Silahkan di WA Di nomor saya tadi ya Bu Nurul Yakin Tanaman coklat Yang busuk Sebagian bawahnya Bisa pakai BPN Kalau Kalau busuknya Karena Hama penyakit Bisa loh Pak Muhammad Wahidi Tapi kalau Busuknya Karena selangan oleh Jamur Atau Karena ada bakteri Atau Virus Maka Kita gunakan Double garden Ya BPR Dan Natular Gelio Kanti Triple garden Juga akan Dibarakan Corine Kalau Corine kan belum Belum produknya belum Launching ya Belum tersedia Jadi Baru bisa kita gunakan Natural BPR Dan Natular Gelio Apakah BPR bisa menanggulangi hama bule pada tanaman jagung Ya tadi sebenarnya kalau bisa menyimak ya Menyimak dari penjelasan di video ya Jadi Beberapa hama itu Sebagai Fasilitator Untuk Mengundangnya virus Tempat Membawa virus ya Jadi Hamanya itu Bukan secara langsung menjadi hama bagi tanaman Tapi hamanya itu Membawa virus Nah virusnya itu yang kemudian berbahaya bagi tanaman Nah Supaya virusnya bisa dikendalikan Ya hamanya ini yang kita kendalikan lebih dahulu Ya termasuk tadi yang Serangan hama oleh Tanaman jagung tadi Hama bule pada tanaman jagung Jadi secara tidak langsung bisa Kalau untuk padi sudah 60 hari bisa nggak pakai BPR Ya Bisa saja Kalau emang Bu sahabat Kalau memang Ada Serangan dari Wareng Apit Terus kemudian Punggol dan sebagainya Tadi ya Efektifitasnya 3-7 hari Jadi berdasarkan penelitian tadi Dari PPKS Dan tadi Itu untuk Ulat api Itu Tiga hari itu 100% mati semua Ya Tiga hari setelah aplikasi Bu Bu Rianasa Ya monggol silahkan Ya di Tadi Bisa pas pencegahan Maupun pas penanggulangan Tapi kalau misalkan Para praktisi Di pertanian itu Lebih Lebih Senang ya Lebih yakin Kalau pengendalian itu pada saat ada hamanya Monggol silahkan Ya Jadi pada saat ada Tasarannya Baru disempatkan Biar terlihat Ininya Dampaknya Bahwa dengan menggunakan BPR Kelihatan hamanya yang matinya Silahkan Tapi kalau misalkan Mau double gadan Sebelum Pada saat Pada saat kencegahan Kita berikan juga BPR Dan pada saat ada serangan Juga kita berikan BPR Jauh lebih Baik Perlu diingat tadi Bapak sekalian ya Kemampuan BPR Ketika Kita mengendalikan Ulat api Ulat api Dengan dengan BPR Dan kemudian Ulat api itu Yang kita serang adalah Jaringan Sistemiknya Diserang oleh BPR Dan ketika Ada ulat api yang terserang Dan kemudian Mereka bertemu dengan teman yang lain Ya Maka teman yang lain akan terserang Jadi Walaupun tinggi Bapak sekalian Bisa digunakan Dengan menggunakan penyambung Penyambung stick Atau bisa juga menggunakan Alat seperti Fogging tadi Ya Yang penting Mengenai sasaran Yang penting Kena Ya Hamanya Kena hamanya Lalu antara hama ini Saling Berinteraksi Nah satu sama lain Saling menular Yang sudah tertular Ketika berinteraksi Dengan yang normal Nanti yang normal Akan juga tertular Ya Karena Satu Satu Yang sudah bentuk hipo Sudah bentuk putih tadi Itu Bisa menularkan Begitu banyak Jadi Potensi penularnya Sangat Sangat cepat Oke Nah Sini sudah ada Pak Budi Pak Agus Budi Pakat Pakat kita Pakat pengendalian Hama penyakit Nanti Yang terkait dengan Pengendalian Hama penyakit Bisa langsung Kontakt juga dengan Pak Agus Budi 08-11-279-2003 Ya Sudah Semoga Kehadiran kami Para konsultan Nasar Teknikal Service Bisa memberikan Tambahan Pengetahuan bagi Bapak-bapak sekalian Kemudian ketika Ada persoalan-persoalan Sangat teknis Sekali Yang terkait dengan Pengendalian Hama penyakit Kemudian terkait dengan Bagaimana Pemenuhan Pemenuhan Usaha Bagi Tanah Memberikan Komuniti Silahkan saja Tidak usah ragu-ragu Untuk menghubungi Para konsultan nasa Saya pernah Nyampaikan ya Konsultan nasa itu Nomornya Berurut ya Dimulai dari 08-11-279-2000 Kemudian 2-0-0-1 2-0-0-2 2-0-0-3 2-0-0-4 2-0-0-5 2-0-0-6 Semuanya Insya Allah Siap membantu Bapak-bapak sekalian Ya Baik Saya pikir Karena tidak ada lagi yang perlu kita Bahas ya Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan Tambahan pengetahuan bagi Bapak-bapak sekalian Mudah-mudahan Mudah-mudahan forum kita Kelas online kita Kelas webinar kita Itu Bisa selalu bisa Berjalan ya Kemudian materi-materi yang bisa kita berikan Mudah-mudahan banyak materi yang bervariasi Dan selama 3 pekan ini Jika ada hal-hal yang kurang berkenan Ya Atau hal-hal yang kurang Banyak Kelemahan-kelemahannya Saya Selaku mewakili para konsultan di Teknikal Service Ya Minta maaf kepada Bapak-ibu sekalian Kemudian pada pekan-pekan berikutnya Kita akan menampilkan berbagai macam materi Yang bervariasi Mulai dari perkenakan Perikanan Pertanian Perkebunan Mungkin juga akan kita minta Apa Motivasi ya Dari beberapa Reader-leader NASA Ya Mudah-mudahan Kita tetap semangat ya Memberikan apa yang terbaik bagi Bapak-ibu sekalian Bahwa sesungguhnya Forum ini adalah forum kita bersama Forum ini adalah forum yang memang Kita tujukan Untuk Memberikan berbagai macam Pertahuan Informasi yang dibutuhkan Oleh Bapak-ibu sekalian Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Itu saja Pertemuan kita pada pagi hari ini Saya ucapkan terima kasih atas atensinya Atas pertanyaan-pertanyanya Atas komentarnya Atas like-nya Atas Bersabarnya mengikuti dari pagi sampai Sekarang Mudah-mudahan Kita Diberikan kesehatan Oleh yang maha kuasa Kemudian Kemudian diberikan kelapangan Baik kelapangan Secara finansial Kelapangan hati Dan juga Diberikan rezeki Rezeki yang mungkin Yang tampak Maupun yang tidak Tampak Ya mudah-mudahan Kita masih tetap bisa Mensyukuri nikmat Yang diberikan Yang maha kuasa pada kita Itu saja yang bisa saya sampaikan Wa bilahi ta'afi wa biaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi